Sebenarnya hari ini kegiatannya adalah kegiatan rutin dalam rangka kegiatan monitoring, kegiatan pelaksanaan anggaran di tahun 2021 khusus di bidang pembangunan. Nanti bidang ekonomi juga akan kita rapatkan juga. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana progres kegiatan itu sesuai dengan anggaran yang disiapkan, termasuk capaian-capaiannya di setiap bulan. Agar setiap kegiatan itu bisa terpantau dari mulai pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan kendala-kendalanya apa. Apakah baik kendala di lapangan maupun dengan kendala masalah keuangan seperti itu. Satu lagi ada titik beratnya adalah masalah pengawasan khususnya di SDA, karena SDA ini menjadi sentra, sentra yang menjadi unggulan di Jawa Timur. Salah satu adalah masalah menuntaskan pengendalian banjir di Jawa Timur. Alhamdulillah tadi SDA sudah memaparkan sebanyak beberapa saluran kerukan yang sudah dikerjakan. Hanya saja mungkin capaiannya belum maksimal. Ada beberapa kendala yang pertama, akses masuk, alat berat, yang terbatas, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang harus berhubungan dengan pihak-pihak Kementerian Pusat. Alhamdulillah tadi Kementerian Pusat juga hadir, kita undang yang menjadi kendala seperti penanganan masalah pembuatan waduk halim yang sedang dikerjakan. Jadi kegiatan BUSCC ini yang selama ini memang belum dikerjakan di halim, dan sempat banjir halim dua kali, ini sudah mulai dikerjakan dengan adanya SDA hadir, sehingga tahu apa menjadi masalah. Supaya nanti halim mengerjakan apa, Minta Pusat, Pemda mengerjakan apa, supaya koneksi semuanya seperti itu. Terima kasih telah menonton!